Kasus kamu tapi mau menjadikan kamu bahagian dari hidup aku kan itu Bagus ya bagian dari hidup Tapi apa hubungannya dengan liat Parah Ya tokan pacaran Tentang bisa aku beli Enggak lah bang urus kasusku dulu baru liatin kayak gitu Rasman tetap menginjau pada Nikita Mirza nih Akhirnya Nikita Buka Salah satu video Asusila Rasman pada Seorang cewek di Medan Membuatnya pun gusar Disitu terpampang nyata percakapan Si kura-kura ninja bersama perempuan asal Medan Rasman ngesum Balu lente Rasman Rasman bikin malu Segera minta cerai untuk istrinya Rasman Dan untuk anak-anaknya Rasman Segera minta dikeluarkan dari kakaknya Rasman Kasus kamu tapi mau menjadikan kamu bahagian dari hidup aku kan itu Bagus ya bagian dari hidup Tapi apa hubungannya dengan liat Ya Tuhan pacaran Tentu nggak bisa aku lebihin dong Enggak lah bang urus kasusku dulu baru liatin kayak gitu Bagaimana saya mau mengurusinya Saya nggak bisa Nggak bisa prediksi seminggu Kamu nggak paham yang aku bilang Enggak coba Dengerin dengerin Kalau kasus yang seperti kamu maksud itu Itu profesional Dia ini Kita kerja yuk tangga tangan kuasa Teken bayar Aku ini kalau nangani kasus begitu Dananya besar bisa ratusan juta Ya kan abang udah penanya di miliaran Dengerin dulu Tapi ini Aku mengesampingkan itu Aku mengedepankan Pertama kamu bisa jadi bahagian dari aku kita pacaran Kalau kamu baik Kalau kamu Rasman Rasman Aku baru sadar Kenapa kamu ngambil Perkaranya si Fadel Keluarga miskin gembel Yang badannya itu digigitin cikungunya Ternyata kamu sama aja Rasman Rasman Bisa kamu Video yang diunggah oleh Nikita Mirzani Tersebut Diduga kuat adalah Rasman Ya percakapan Rasman Dengan seorang cewek Yang meminta bantuan Hukum kepada dirinya Tentu hal tersebut Cukup menarik Perhatian kita Menyita apalagi Hal ini adalah bukti Yang dikeluarkan oleh Nikita Terkait dengan Ulah Asusila Rasman Wow Gimana Rasman saja sudah dipatahkan Bagaimana dengan Fadel bagi deh Nantinya Tentu hal yang cukup menarik Dan hari ini rupanya Fadel tidak akan hadir Kepadaan negeri Jakarta Selatan Karena ya Dia masih dalam Kasus ya Masih dalam perkara Kesehatannya Tidak baik Lulululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululul saya, begitu nanti kita ketemu, kita sudah jadian disitu, jadi dia sudah berproses pacarannya jalan, kasusnya jalan masa abang ngurus kasus nengokin pentil, nengokin caraku, kayak mana bukan aku mau memastikan kamu itu orang baik-baik, dalam pengertian kamu orang jujur karena niat aku, bukan saja ngurusi kasus kamu, tapi mau menjadikan kamu bagi dari hidup aku, kan itu bagus bagian dari hidup tapi apa hubungannya dengan liat liat, kan pacaran tentu aku belum liat terbesnya, Nikita Mirzani sekakmat Rasman, sehingga dia kelimpungan dan gak berdaya ya, di video yang diduga Rasman terdengar jelas, terlihat jelas percakapan sosok yang diduga Rasman tersebut dengan seorang cewek, dan Rasman meminta yang aneh-aneh hal tersebut tentunya membuat kita semua pada penasaran akan kasus ini bagaimana indinya dan bagaimana dengan kasus Fadil Bajideh yang sedang ditangani oleh Rasman tersebut tentu hal itu semakin menarik perhatian kita sekalian dengan ular Rasman yang cukup koca ketika merajuk seorang wanita yang mau ia pacarin karena minta bantuan hukum padanya sungguh sangat menarik menarik dan mencinta perhatian dari beberapa bukti yang dikelarkan oleh Nikita Mirzani sekelimit bukti tentang Rasman yang berbuat tindak tidak ayah tidak susila susila kepada seorang cewek wow hal yang cukup mengejutkan kita sekalian ternyata Nikita Mirzani bukan ondo tapi dia memberikan bukti tentang kenyataan sebenarnya bagaimana Rasman tak hanya berani labak Rasman ketika telekonferen ya saat dia zoom tetapi ia pun berani mengungkapkan kebenaran tak hanya diungkap di instagram storynya tetapi juga ia ungkapkan di tiktok milik Nikita secara resmi terkait video yang diunggah oleh Nikita Mirzani tersebut merupakan balasan atas pelakukan Rasman yang sering juga ngejas dan ya menyerang Nikita melalui akun instagram nya hal yang cukup menarik dan mengita perhatian kita belum selesai kasusnya wah Rasman ini bisa-bisa juga dituntut hal-hal yang tentunya melakukan tindak yang terhadap seorang wanita jangan macam-macam kalau benar-benar ini adalah Rasman yang diduga kuat dengan memperlihatkan videonya saat video call ini hal-hal yang cukup membuat kita juga terperang aksi aksi Rasman akhirnya diketahui netizen se-Indonesia raya bukan oleh se-Indonesia raya tetapi siapa yang dapat mengakses tiktok ataupun akun instagram Nikita Mirzani tersebut tentunya akan nampak bagaimana sesuai yang diduga Rasman tersebut meraju untuk melihat beberapa bagian yang tidak pantas diperhatikan dari seorang cewek kepada seorang pria ya tentu hal tersebut adalah sesuatu banget yang membuat kita tentunya merasa paling tidak tahu bagaimana sepak terjang Rasman sebelum bersinggungan dengan Nikita Mirzani bagaimana menurut kalian bagaimana menurut kalian jangan lupa kasih komentar like dan masukkan agar tambah seru keuangan mereka berdua yang so selalu akan kita sajikan kabar terbaru terupdate tentang selebriti tanah air dan mancanegara yang bakal bikin kita semua happy senang dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya oke itu saja kabar dari kami jangan lupa like komen dan subscribe terima kasih telah menonton yuk bye bye